Halo teman-teman apa kabar kalian semua semoga baik-baik saja ya di video kali ini kita akan membahas cara transfer koin kripto dari aplikasi pintu ke bybit Oke langsung aja disini kita sudah siapkan dua aplikasinya buat kamu yang belum punya akun pintu ataupun bybit bisa daftar dulu aja ya untuk link pendaftaran dan juga kode referalnya aku simpan di deskripsi video ini di bawah silahkan dicek aja jika sudah memiliki akun langkah pertama kita masuk dulu ke bybit kemudian dari sini kita klik aset kita cek dulu ya di perdagangan ataupun di spot nah disini aku memiliki beberapa koin dan kali ini aku mau transfer koin bread dari aplikasi pintu ke aplikasi bybit ini bisa dilihat disini aku tidak memiliki koin bread dan kita akan deposit koin bread itu dari pintu langsung aja disini kita klik aja setoran kemudian silahkan cari koinnya ketika aja disini bread oke silahkan cari jaringannya ya di sini ada base karena bread merupakan koin dari jaringan base kita pilih aja base pilih oke kemudian nanti akan muncul untuk barcode dan juga alamatnya bisa di scan ataupun disalin aja alamat tersebut kita coba salin oke jika sudah disalin kita kembali kemudian buka aplikasi pintu dan pastikan untuk koin breadnya sudah kamu beli ya di aplikasi pintu disini aku coba cek di walet dan aku memiliki koin bread sebanyak 43,7 sekian sekian atau setara 55 ribuan langsung aja kita kirimkan ya klik aja koin breadnya pilih send kemudian untuk jaringannya pastikan harus sama ya karena disini cuma ada satu yaitu base aja jadi sudah sesuai dengan yang tadi kemudian kita tempelkan untuk alamatnya disini oke sudah muncul silahkan diklik kemudian disini kamu masukkan nama penerimanya ya sesuai dengan KTP dan juga alamat lengkapnya ada dimana kita isi dulu kemudian pilih save and continue jika mau disimpan silahkan kasih nama aja ya tapi aku cuma sekali aja jadi pilih my bilater oke masukkan total breadnya mau berapa koin ataupun mau berapa rupiah silahkan diatur aja disini karena aku mau kirim semuanya aja jadi kita pilih send all oke ini dia untuk rinciannya dengan biaya yang cukup lumayan ya 10 bread atau setara 12 ribuan ya langsung aja kita klik send all kemudian masukkan kode Google Authenticator Oke sih kita sudah isi untuk Google Authenticatornya dan pengirimannya sedang diproses silahkan tunggu aja biasanya memakan waktu sekitar 3-5 menitan oke setelah menunggu beberapa menit kita buka aplikasi Bybitnya ya karena koinnya sudah masuk kemudian klik aset Nah untuk di Bybit nanti akan masuknya ke pendanaan dulu klik pendanaan bisa dilihat untuk breadnya sudah masuk ya sebanyak 33,7 karena ada potongan biaya transaksi ya yang lumayan cukup besar juga ini dia untuk rinciannya jika mau dipindahkan ke spot kamu klik aja transfer nah disini kita pindahkan dari pendanaan ke perdagangan terpadu koinnya bread sudah sesuai oke jika mau diubah bisa klik aja disini dan koinnya silahkan tulis mau berapa kita kirim aja semuanya dan pilih konfirmasi Oke koinnya sudah berhasil dipindahkan dan sekarang berada di perdagangan terpadu ya atau di spotnya dari aplikasi Bybit chip ini dia untuk koinnya sudah berhasil dikirim begitupun untuk koin yang lain ya caranya sama aja pastikan untuk mengirimnya menggunakan jaringan yang sama intinya disana aja sih dan pastikan juga untuk koinnya ada di dua aplikasi tersebut segitu aja semoga video ini membantu jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya di share aja kalau gak suka dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati